Hai kawan-kawan ujungnya itu dikasih tapi seperti ini atau saringan agar kotoran daripada unsur-unsur tayi ayam ini tidak sangkut ya jadi nanti ditakutkan setelah kawan-kawan melakukan penyeduan atau penyedotan itu akan terjadi penyedotan sebenarnya pupuk kohe itu sebagai unsur dasar ya atau pupuk dasar sebelum kita melakukan budidaya penanaman warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani salam jumpa lagi di kesempatan hari ini saya akan membahas dan mereview tata cara penggunaan pupuk kotoran tayi ayam atau kohe yang kita seduh menggunakan sistem selang drip jadi apa fungsinya dari pupuk kohe ini kemudian bagaimana cara penggunaannya silahkan simak video ini sampai selesai ya jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat dan bagikan mudah-mudahan amanah ini pupuk kohe yang sudah saya campur kedalam satu bak air ya untuk ini sekitar 500 liter air saya campur itu 8 saks saja untuk yang ukuran kohe 50 kg terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan kemudian dalam satu sak atau satu beg silahkan lakukan pelubangan menggunakan pisau atau sejenis barang tajam ya baik di kanan maupun kiri tiga lubang saja atau empat lubang kemudian dimasukkan air setelah itu akan pupuk akan meresap sendiri seperti ini ya pekat sangat ini sudah satu bulan lebih saya taruh saya ganti tapi warnanya masih pekat jadi ini masih bagus yang seperti ini pupuk yang sudah dipermentasi ya kalau yang belum mungkin akan timbul kotoran-kotoran yang mempersulit kita dalam penyeduan untuk tanaman lainnya seperti melon labu kemudian pisang saya pergunakan penyeduan dengan sistem seperti ini itu dari awal bahkan ya dari usia 10 hari saya sudah lakukan meski tidak lama dalam proses penyeduanya hanya 10 menit saja saya siramkan dalam sekali jalan tapi hasilnya memang bagus nanti kapan-kapan saya bikinkan videonya untuk pisang kemudian ada juga cilia atau cabe cabe itu hampir tiga musim saya tanam tembikai atau semangka itu cabenya masih berbuat banyak nanti videonya pun saya sertakan untuk cabe untuk pisang lagi bagus ya apalagi labu sama melon atau tembikai susu dan ini sistem untuk kawan-kawan yang melakukan penyeduan pupuk kohe ini dalam durasi lama ya untuk tanaman pisang maupun melon ataupun labu ya untuk semangka atau tembikai saya mengasih saran itu jangan terlalu lama karena nanti akan terjadi penguningan pada tepi-tepi plastik daun ya kalau terlampau lama menggunakannya kecuali sudah melalui proses peti buah ya jadi tinggal membesarkan buah nomor dua ini sini kita seduh kemudian kita buat stop cramp seperti ini untuk mengisi jadi ini untuk durasi lama jadi engine tidak akan masuk angin karena posisi air akan terus terisi ya ini juga untuk mengacaukan backpack yang ada di dalam jadi mempertahankan kepekatan daripada air ini jadi sari-sari nya pun keseduh sebenarnya pupuk kohe itu sebagai unsur dasar ya atau pupuk dasar sebelum kita melakukan budidaya penanaman tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu untuk memberdayakan atau memaksimalkan tanaman kita karena penyerapan melalui selang drip dengan sistem seduh pupuk kohe ini menurut saya itu lebih memperkencang daripada buah kemudian mendukung proses pembuahan serta menyukurkan kembali tanah selepas kita lakukan polinasi ataupun selepas kita pupuk Hai daripada berbagai macam jenis pupuk buah ya dan juga ada sedikitnya itu menambah rasa manis ya jadi rasa pada buah kita itu ada lain kalau kita siramkan pupuk kohe melalui selang drip ini kotoran hewan ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan daripada tanaman cabe ya sebab ini tanaman cabe ini sudah hampir tiga musim saya tanam disini semangka sudah tiga kali tanam ya ini pokok cabenya atau cilinya belum mati juga dan masih cenderung berbuah ya tetapi untuk sistem pengairannya saya menggunakan sepinggir kecil ya sepinggir mini jadi seperti ini saya tidak menggunakan selang drip banyak saya tanam cabe sampai ujung depan sana mempergunakan alat ini juga sekedar hobi saja ya kawan-kawan sampai kadang tidak terpetik karena banyak buahnya terima kasih 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 terima kasih